Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sapo, selamat pagi ketemu lagi dengan PPM Baik, di pagi hari ini PPM akan ngonten kembali Dimana di hari ini kita akan mau ngecek burayak Soalnya kemarin yang sempat kita videoin Sempat kita kontenin yang 5 pair itu Yang sekarang di progres Tinggal beberapa pair Sapo Seperti avatar kemarin kan banyak tuh Apatarnya habis Kita belum tahu apakah kendala cuaca Atau indukannya yang belum mantap Atau indukannya itu Kita kawinin di masih muda Intinya kalau saya sih berpikir faktor cuaca sih Karena disini kadang hujan Habis hujan, lepas hujan panas lagi Habis panas hujan lagi dan begitu Nah sekarang kita akan mau ngecek nih Ada strofong breeding Disini ada super gold Oke Sapo ku, ini di depan kita adalah strofong breeding kita Dimana kalau ngebreeding Apa namanya, pelakat disini tuh Nah kita gunain strofong yang kecil kayak gini nih Yang kurang lebih 2 jengkal ya Sapo ya Bisarnya dan lebarnya itu kurang lebih dari 1 jengkal Segini nih Kita langsung buka aja Nah Ini nih sang burayak kita nih Ini adalah burayak super gold Alhamdulillah masih aman tuh Aman disini ada jentik nih Sapo nih Jentiknya banding besar sama burayaknya Nah kalau gitu sekalian aja lah Kita praktekin Apa namanya Yang teman kita Kesudara kita sempat nanya nih Yang disini nih Sapo Nih itu tuh Nah itu kan Tanya kalau ada jentik di lubukan Ini jentik sebenarnya faktornya ada 2 Sapo ya Di saat pemberian pakan Jentik Burayak jentik itu ikut Atau Medianya terbuka Jadi Jamuk itu Masuk bertelur Namun ini Sepertinya Jentiknya itu ikut sama pakan Kutir ya Karena kemarin kita sempat kasih kutir Karena pakannya ini sudah kita mix Pakai kutir dan artemia Biar Dia itu Pas Masa pergantian pakan dari artemia ke kutir Tidak terlalu kaget Nanti Burayaknya bilang Wah Kok pakannya berbeda nih Kemarin Agak kecil Sekarang kok Ada agak Agak besar ya Gitu Disini kita akan menggunakan ini Sapo Pipit Ukuran 5 ml Kita akan ambil jentik yang ada disini Oke Sapo ya Kalau gitu Kita langsung aja Nanti kita cek Ada apa di dalam tuh Kejadiannya Apakah sehat-sehat Atau gimana Yuk kalau gitu kita cek bareng-bareng Sapo ya Ini ada jentik disini Kita ambilnya itu Begini Sapo Mana tuh Hati-hati Sapo ya Biar burayaknya gak kena Tuh Kena tuh jentiknya tuh Tuh Kita simpan disini dulu Nah lagi tuh Jentik-jentiknya mana Nah ini ada 2 ekor nih Sapo disini Nah itu Kita ambil dulu Yang bisa kita ambil Nah Kena juga nih Tuh Dan disini pastikan Sapo ya Bahwa burayaknya itu tidak kena Karena kalau kena Jadi Puyeng lah gitu Karena Apa namanya Rencananya mau Ambilin jentik malah burayak yang kesedot Kita udah dapet jentiknya 2 ekor Secara pelan-pelan Tidak boleh ke Apa namanya Ke susu Tidak boleh Apa namanya Terlalu Penggeserannya itu Terlalu Keras Biar Burayaknya itu Tidak terganggu Kenal lagi di jentiknya Misalnya ada 1 ekor nih tadi Sapo Di bawah daun ketapang kah Gak keliatan nih Mana tuh Jentiknya Nah intinya itu Sapo ya Kalau mau Ngambilin jentik Atau Bom amoniaknya Ini Seperti ini nih Sapo Disini kan ada Sisa pakan nih Di bawah nih Sedangkan Di atas ini Banyak sekali burayak nih Ini burayak semua nih Sapo ya Ini benar-benar jelas nih Nih Ini kan tuh kan Banyak burayak tuh disini nih Sekitar sini Nah kita mau ambilin Contoh gini Jadi Gue kecilin dulu Jadi intinya kita Pencet Pencet gini nih Kita turunin Terus kita Ini dulu Apa namanya Terus-terus dulu Kotorannya nih Sisa pakannya nih Terus Baru kita isap Sedikit-sedikit Sedot Tuh Nah Ini tidak terlalu banyak sih Gue mau meniaknya Nah ini dia Ini sudah terangkat Oke Sapo Simpan lagi Dan pastikan Bahwa Burayak itu Tidak ada yang Ikut Karena kalau ada yang ikut Bisa masalah lagi Sapo Mana lagi nih jentiknya nih Ini baru dapat dua ekor nih Oke kalau gitu Saya fokus dulu Cari jentiknya Sapo ya Aduh Hujan lagi disini Sapo Saya fokus dulu Cari jentiknya Oh ini dia nih Sapo Ini jentiknya nih Nah ini kelihatan Dicari Malah kelihatan Nah kena tuh Nih kena kan Sudah tiga ekor Oke kalau gitu Saya fokus dulu Nanti kita zoom Dan perlihatkan hasil Kita Sedotin jentiknya Yuk Oke Sapo ku Disini kita sudah Sedot menyedot ya Sudah mengangkat kotoran Baik jentik Ataupun bom amoniak Sisa pakan dari Yang terdapat Di lubukan kita nih Sapo Yang menganggap Atau Yang bisa membahayakan Burayak Yang masih kecil Nah Kalau jentik sih Sebenarnya tidak apa-apa Sapo Selama jentik itu Tidak besar dari burayaknya Atau masih berbanding Sama burayaknya Tidak apa-apa Tidak jadi masalah sih Namun kalau terlalu Besar jentiknya Itu yang jadi Masalah Kalau gitu kita lihat Hasilnya Sapo ya Kita tuang Ke soliter ini Soliter saw yang kecil ini Kita sudah sediakan Kita akan diperlihatkan Nah jentiknya Tidak mau turun Nah tuh Tidak turun Baik Sapo ini dia Maaf airnya Tidak terlalu tinggi Karena hasilnya Tidak banyak sih Inilah Sisa pakan Yang mati Sepoto kotoran Yang menjadi Bom amoniak Untuk Burayak Kita sendiri Nah disini pun Kita dapat tadi Ada Dua ekor ya Kalau gak salah Mati Burayaknya Dan sudah kita ambilin Dan jentiknya Kita dapat Empat ekor Jentik di dalam Media burayak itu Yang adanya Empat ekor saja Sepo ini dia Tuh Jentik nih Kalau Apa namanya Burayak yang mati Bentar Gue ambilin dari atas Sepo ya Posisinya Bentar Nah ini dia Posisi dari atas Sepo ya Posisi kameranya Dari atas Dan untuk Burayak yang mati Itu Mana tuh Mana sih Burayak yang mati Ini dia nih Sepo Duh Ini kamera Ini kalau di Blur Kalau di Zoom Dia Ngeblur Sepo Ini dia Sepo Ini posisinya Seperti Hidup Burayaknya Nih Cuma ini Burayaknya Mati Sepo Mana tuh Masih Di kamera Kelihatan Disini Nggak Ini 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 mati Sepo Ya Tuh Ini burayak Mati Udah Gede sih Ini Sempat habis Makan Mati Terus Mana lagi Satu Ini Ini dia Kayaknya Nah Ini dia Terikat Sama Kotoran Nih Nih Tuh Nih Mengikat Sepo Nah Inilah kenapa Berbahaya Dari Bom Ammoniak Atau Sisa pakan Terlebut Karena Disini Bahayanya Di saat Ada Sisa pakan Yang banyak Terus Burayak Masuk Ketengah Tengah Ini Yang Yang saya Apa Namanya Yang saya Mainin Ini Kalau Masuk Kesitu Burayaknya Bisa Terperangkap Terus Mengakibatkan Kematian Karena Burayak itu Tidak bisa Lepas dari Sini Sepo Gitu Kalau Burayaknya Udah Pada Gede Ini Jadi Masalah Sepo Namun Tetap Harus Dibersihkan Untuk Perkembangan Burayak itu Sendiri Nah Dan Disini Saya Mau Perjelas Bahwa Untuk Jentik Ini Kenapa Jentik Ini Bisa Masuk Ke Lubukan Yang Terdapat Empat Ekor Ini Ada Yang Kecil Satu Di Ujung Di Sudut Kemungkinan Besar Ini Dari Faktor Pakan Yang Saya Berikan Sepo Karena Kemarin Saya Mix Pakannya Dari Artemia Terus Saya Menggunakan Kutir Untuk Kedepannya Karena Disini Kalau Lepas Sepuluh Hari Burayak Disini Sudah Makan Kutu Air Nah Pelepasan Dari Artemia Pakan Artemia Itu Sendiri Kedepannya Langsung Memakai Pakan Kutu Air Nanti Kedepannya Baru Main Jentik Nah Sekarang Disini Untuk Kejelasan Yang Empat Ekor Ini Yang Jentik Ini Yang Nakal Ini Ini Masuknya Melalui Pas Pemberian Pakan Kemarin Kayaknya Supaya Saya Tidak Perhatikan Karena Jentik Kalau Halus Masih Kecil Itu Susah Kelihatan Juga Sesepuk Nanti Nanti Gedenya Baru Nampak Seperti Dan Juga Faktor Dari Biasanya Jentik Masuk Kelubukan Itu Yang Pertama Kita Tidak Menutup Media Breeding Jadi Nyambuk Itu Hingga Bertelur Akhirnya Menetaskan Telurnya Menjadi Jentik Nah Dua Peristiwa Ini Harus Dijaga Pemberian Pakan Dan Di Saat Breeding Harus Kita Apa Namanya Tutup Baik Baik Tutup Rapat Media Breeding Kita Nah Gitu Jadi Buat Teman Teman Ini Sudah Saya Implementasikan Sipon Dari Sipon Pipet Ini Ini Ukuran 5 mili Saya Sedot Pakai Ini Untuk Mengangkat Jentiknya Karena Jentiknya Tidak Terlalu Banyak Dan Pakai Ini Juga Saya Rasa Aman Untuk Pipet Ini Saya Rasa Aman Karena Kita Bisa Memantau Berayak Yang Ada Di Sekililing Jentik Yang Kita Angkat Gitu Sopo Oke Sopo Itu Tadi Konten Untuk Kali Ini Dimana Kita Sudah Mengangkat Jentiknya Menggunakan Pipet Sipon Yang 5 Mili Ya Mudah Bermanfaat Sopo Ya Nah Jadi Buat Teman-teman Tetap Semangat Dan Sehat Selalu Oke Saya rasa Cukup Sampai Disini Dulu Untuk Pertemuan Kita Begitu Pula PPM Berterima Kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Mampir Dan Mendukung Serta Men-support Selalu Channel Dari PPM Beta Oke The next Video Thank you For Watching Salam Cepang Lopar Indonesia Wa Alaikum Salam War Wb Wabarakatuh